Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin waladhi arsala rasulahu bilhuda watinil haqq liyudhirahu ala dini kulli waqafa billahi shahida asyadu an la ilaha illallah wahtahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sohbihi ajma'in la hawla wa la kuwata illa billahi l'alihi l'azim amabab wasuladirin bapak-bapak ibu-ibu jamaah istiwasa alukuwah mugi-mugi sedoyo tangsah dipun muliake kali Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah gulolan panjenengan dipun paringi sehat diparingi sempat, diparingi kuat, dipun paringi panjang umur kali Gusti Allah sehingga dahlu menikah, saged hadir wanten majelis singkang mubarokah menikah mugi-mugi kehadiran kulolan panjenang ing menikah majelis tan sah dipun ridhoni kali Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad jamaah ikan berhormati Alhamdulillah sammenikah sampun melebut wanten wulan lingkang mulia wulan robi ul awal na'wong jowo ngarani wulan mulut dimana di bulan robi ul awal ini sejarah mencatat peristiwa besar yakni kelahiran nabi kita semuanya Rasulullah Muhammad SAW jamaah ikan berhormati sak jani Gusti Allah niki ngutus nabi niku ewanan nabi nabi niku nak ditung sedoyone wanten seratus dua puluh empat ribu nabi di seatus patliku rewu niku jumlahi nabi dari seratus dua puluh empat ribu itu ada tiga ratus tiga belas yang diangkat menjadi rasul jadi nak rasul niku mesti nabi nak nabi belum tentu rasul dari tiga ratus tiga belas rasul itu yang wajib diketahui oleh kita semua umat islam hanya dua puluh lima rasul selawai nikim pun napal ke selawai nabi sampun napal selawai rasul sampun napal dareng nabi sing nomor setunggal nabi yang pertama nabi adam alaihi salam nabi yang ke dua puluh lima nabi 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 muhammad sallallahu alaihi wassalam nabi pertama apal nabi selawai yowes apal berarti selawai nabi dianggap alhamdulillah dari dua puluh lima rasul itu ada lima nabi yang istimewa sing jenengi gelare ulul azmi ulul azmi niku nabi sing hebat sing punya ketaban lebih dibanding dengan nabi-nabi yang lainnya lalu ini jumlah yang tergangsel nomor sepindah jenengi nabi nuh alaihi salam nabi nuh niku nabi sing sabari luar biasa nabi nuh nabi nabi nuh niku dakwai sembilan ratus lima puluh tahun di sangang ngatu seketaun niku digawai dakwah dari sembilan ratus lima puluh tahun itu ternyata pengikutnya hanya delapan puluh orang hati ngedekno pengajian sangang ngatu seketaun pengikuti cuman delapan puluh orang niki naga uang pilihan uang sabarus jelas gak kuat harus gak kuat jamal gini ditekani uang sepuluh buyar us mutung niki bakwah sembilan ratus lima puluh tahun pengikutnya hanya delapan puluh orang tapi sabar telaten ngomong umat meskipun sing musui ambik sing bolo ni ya ke sing musui ini nabi yang tabah luar biasa sing nomor kali nabi sing masuk jajaran ulul azminiku naminin nabi wah ibrahim alaihi salam nabi ibrahim nabi yang luar biasa di usia senja dia mendapat julukan khalilullah khalilullah niku kekasih ya gusti Allah uang seng deket bolo kental karo gusti Allah niku maksudnya khalilullah nabi ibrahim itu betapa perjuangannya luar biasa di masa kecil nabi wah ibrahim itu lahir di tengah keluarga yang menyembah berhala sementara nabi ibrahim itu orang yang anti nyembah berhala tadi anaknya mengajarkan tauhid bapaknya produsen berhala sangking beratuh perjuangan nabi wah ibrahim ketika ibrahim muda itu sudah berhadapan dengan raja yang pengis raja yang kasar raja yang punya kekuatan penuh namanya raja namrud sangking gedingi raja namrud yang masuk di jajaran ulul azmi nabi yang istimewa nabi yang punya ketaban luar biasa dibanding dengan nabi-nabi yang lainnya nabi-nabi yang masuk jajaran ulul azmi itu adalah nabi Musa alaihi salam Musa ini nabi yang kuat otot kawat balung sebab musuhnya sangat kuat cinta nihgu rojo fir'un hati rojo fir'un itu sangking kuat rojo sampai ngaku tadi pangeran wah ini sangking kuat eh dunya pepek pasukan pepek kesaktian pepek wis koyok-koyok wis galak singalana saat dunya nihgu makanya sampai ngaku tadi pangeran lani kiseng beratuh pi nabi Musa ngadepi raja yang zolim raja yang bengis raja yang kuat sementara dia harus bakwah disitu menyampaikan ajaran ini Gusti Allah ini ini orang hebat orang luar biasa orangnya rahwani makanya dia masuk di dalam jajaran ulul azmi sing nomor sekawan jenengi nabi isa alaihi salam nabi isa ini ku nabi sing soa barbapak ibu sangking sabar ini ku nabi isa ini ku sampe akhir hayatnya itu dan dui omah sabar melarat temen dikigantin gak sabar melarat sukaya melarat suwabar suwante peduk koncoy seguyang buah jurwati ini kak roh sukaya suwabar padahal melaratnya luar biasa omah orang dui puju orang dui ini ku nabi isa tapi nabi isa ini ku punya keistimewaan tungu ni mandi jangankan kan uang mati lu di tungai nabi isa isa urib mana wa mazuliyala muhammad nabi isa nabi muhammad ketika lahir sudah yatim enam tahun sudah yatim biatu ketika dakwah sing musuhi ga wong lio keluargani dewi sampe diusir dari mekah menuju madinah nah iso dipateni keluargani dewi betapa berat perjuangannya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi sejarah mencatat dialah nabi yang paling sukses kenapa dakwahnya tidak lama hanya sekitar 23 tahun tapi mampu menyiarkan islam di mekah mampu menyiarkan islam di madinah mampu menyiarkan islam di remawi dan seluruh penjuru dunia ini kenal islam sementara dakwahnya hanya 23 tahun bandingkan dengan nabi nuh tadi dakwahnya 950 tahun nabi muhammad ini nabi yang terkenal sukses berhasil di dalam dakwahnya makanya di antara pimpinan para nabi dan rasul ya jenengi rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nabi yang istimewa CS kental kalau gusti Allah habibullah nabi yang badi kecintaan ini gusti Allah sangking hebatnya nabi muhammad ini meskipun dia nabi yang terakhir nanti di akhirat dia akan masuk surga terlebih dahulu dibanding dengan nabi-nabi yang lain nah kulonjen dengan ini umatnya ya kecipratan hebat meskipun kulonjen dengan ini umat yang paling keri insya Allah mangkai melebeti suarga bisihi umat-umat sebelum nabi muhammad Allahumma amin yang sangat mencintai nabi muhammad orang cinta itu minimal ada tiga tanda satu orang yang cinta itu biasanya selalu menyebut-nyebut namanya jadi yang ikutan namanya disebut terus berarti itu menunjukkan cinta sebabnya gak cinta jangankan kok nyebut jenengnya pokok itu ngutok jenengnya itu gak seneng cinta cinta kepada nabi muhammad itu harus banyak menyebut namanya maksudnya akeh akeh moco salawat datengkan jeng nabi muhammad rasul nanti nganti komansolat alaiya solatan wahidatan solallahu alaih biha asro salawatin wahato anhu biha asro sayiatin warofau biha asro darojatin so powong gelemocoh salawat ninggunku kanjing nabi pisang tok maka Allah akan membalasnya 10 kali kebaikan menghabis dosanya 10 dosa dan akan mengangkat 10 derajatan bagi orang yang mau membaca sholawat sekali saja kepada Nabi Muhammad Wassalam Ya Rabbi Bil Balik Mako Sitana Wakfirlana Mamadoya Wasial Karamihu Walhabihi Buladitur Jasa Atuhuhu Likul Lihau Liminal Ahwal Limu Tahimi Maulaya Sol Li Wasallim Ta'iman Apata Allah Allah Habibika Khairif Khol Kikul Lihimi ya arhamar rohimin ya arhamar rohimin ya arhamar rohimin Farid ala muslimin yang kedua tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW berusaha mengikuti ucapan dan perbuatannya di wang ini kunak seneng berusaha niru wong sing disenangi hatinya Rasulullah ini ku ketika minum pakai tangan kanan kulonjen dengan berusaha no ketika minum ya pakai tangan kanan Rasulullah itu ketika minum dia duduk diusaha no kulonjen dengan nafas mombi dalam keadaan duduk Rasulullah ketika makan dalam keadaan duduk diusahakan kulonjen dengan nafas makan ya dalam keadaan duduk kecuali pas prasmanan prasmanan kelebihan itu repot pasmanan gue repot gak di panggung gue ya emang lebih banyak lu orang-orang kursi ini oh makanya andaikan ada kursinya nah kita berusaha tutup duduk di kursi karena kursi kalau rasulullah itu hidupnya selalu sholat berjamaah rasul itu nggak pernah sholat kecuali berjamaah kulonjenenganya dusano berusaha sholat berjamaah rasulullah itu kalau tahajud sampai bengkak kakinya laku lonjenengan dusano meskipun dua rokaat kalau malam bangun tahajud maku lonjenengan menaruh niru bengkak kakinya temen disokal nyambut kau ya manus-paman kayak banyak no karo train Sabtu Mijim lepuh terus duit-duit kaya apa ya lo kok dikontak aja sama bengkak itu tutup indah Yus pokoknya niru sa'i so'e Insya Allah aku lanjutkan sakit niru sa'i so'e Rasulullah kulanjutkan dati hambar nih Gusti Allah sing disenengi Rasulullah tur disenengi Gusti Allah akhirin kondeng akhirat bareng-bareng Rasulullah melebu suwargane Gusti Allah Allahumma Amin yang ketiga yang terakhir tanda orang cinta itu selalu menjaga tinggalannya selalu menjaga warisannya tarog tu fikum amroini ma intamat saktum bihima lantadilu abadah kitab Allah wa sunnatur rasulih aku tinggalkan kepadamu dua perkara selagi kamu berpegang kepada dua perkara itu maka selamanya tidak akan pernah tersesat apa itu pertama berpegang kepada Al-Quran yang kedua berpegang kepada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam semangat masuk di bulan Robiul awal ini sing durung iso moco Quran berusaha belajar moco Al-Quran sing wis iso moco Quran berusaha istiqomah maka moco Al-Quran berusaha angin-angen sak maknani ketika moco Quran sebab Quran ikut di waco terus di angin-angen sak maknani Niku iso jadi tomboni hati hati-hati sing sumpek hati sing resah hati sing ini gelisah pokok egi moco Quran angin-angen sak maknani Insya Allah bisa menjadi nur menjadi cahaya dalam kehidupannya sebab ketika baca Quran itu hakikatnya sedang ngomong ngomong karo gusti Allah mudah-mudahan semua yang hadir ini min ahlil Quran min ahlil ilmi min ahlil khair dan akhirnya min ahlil jannah Allahumma amin akhir kalam wa'alaumma fiq ilaq wa'ami toriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh